jumpa lagi rekan trader Indonesia dimanapun berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Maurit di acara analis harian kita pada hari ini hari selesai tanggal 24 Januari tahun 2023 dan terlalu semuanya memulai hari yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini seperti biasa hadir untuk rekan trader bersama amarket memberikan analisa yang ditujukan untuk rekan trader supaya rekan trader minimal ya minimal mengetahui apa yang terjadi pada pasar sekarang ini dan seperti biasa di setiap analisa harian saya saya selalu mengeluarkan sedikit tema buat rekan trader semuanya dimana tema tersebut memiliki hubungan dengan apa yang terjadi Oleh kan itu rekan trader jangan lupa untuk subscribe channel ini saya mohon supaya rekan trader share lagi video-video saya ini ke semua penjuru Indonesia ya pada seluruh trader Indonesia supaya minimal kita semuanya bisa belajar sama-sama memperoleh analisa yang coba saya berikan dan dari analisa yang saya berikan itu saya berharap semoga para trader bisa menganalisa lagi sehingga menghasilkan analisa yang luar biasa karena seperti yang saya bilang analisa terbaik itu bukan analisa yang diberikan oleh saya analisa yang terbaik adalah analisa yang dihasilkan oleh rekan trader semuanya itu itu adalah analisa yang paling terbaik Oke memulai hari yang sangat luar biasa kita mempunyai tema yang sangat luar biasa adalah dolar berkonsolidasi penunggu rapat FOMC Kenapa saya bilang saya mengangkat tema ini karena rekan trader kalau kita lihat rekan trader sekarang pergerakan dolar ini dia benar-benar sedang berkonsolidasi dan dia sedang mencari ya memang yang pas apakah dia melakukan pergerakan naik atau pergerakan turun nah ini saya udah pas 1940 khusus ini sedikit puncak dulu 1940 pas sesuai berkonsolidasi dengan gold yang saya prediksikan kemarin optimis 1940 ya kemarin tapi bergerak 1930 tapi hari ini tepat 1940 dilampaui ya kita tinggalin gold dulu dan kita masuk ke berkonsolidasi yang sedang terjadi terhadap dolar Amerika dan kalau kita lihat secara teknikal rekan trader kita lihat secara teknikal bahwa bergerakan pelemangan yang terjadi di gold di dolar Amerika ini sudah sangat luar biasa dan kalau kita lihat dia sudah seperti berat 9 bulan yang lalu ya seperti pada bulan Mei tahun 2022 dan rekan trader bisa lihat disini bagaimana dia kembali lagi mengalami pelemangan yang sangat dahsyat ya pada hari ini kemarin dolar Amerika mengalami penguatan tapi hari ini dia kembali lagi melemah ya saya bisa bilang kenapa kejadian tersebut karena pasar ini pertama tidak terlalu ada yang namanya fundamental fundamental yang tinggi yang besar ya kecuali nanti rekan trader bisa lihat ya fundamental yang paling berak berak berasa itu nanti kalau nggak salah hari kanis rekan trader kita lihat dulu fundamentalnya nah kita lihat ya hari ini harap diperhatikan cuma pada pukul 15.30 nah ini dia nih ini kemungkinan besar bisa membuat pergerakan yang sangat signifikan terhadap euro USB poin sterling pun juga dan terakhir pidato gubernus central bank England pidato gubernus central bank Europe Kristen Legarda ini saya sangat takut jangan-jangan euro ini bisa melambung tinggi karena target euro itu kan satu bank satu poin kosong satu ya satu poin kosong satu kalau nggak salah itu target yang yang kabar euro itu targetnya di satu poin satu poin satu poin satu targetnya ya oleh karena itu saya bisa bilang bahwa harap diperhatikan dan kalau kita lihat di sini rekan trader dalam Amerika ini dia akan wait MC sampai minggu depan rapat FOMC tapi ada rintangan-rintangan yang yang akan dilalui ya salah satunya rintangan yang paling terbesar itu mungkin hari ini besok dan yang paling utama pergerakannya itu nanti pada hari kamis karena pada hari kamis ada pertama pengusaha membahan panggama pdb kuartal keempat klien pengangguran nah ini ini yang saya takutkan dolar Amerika akan ledak di sini ya dolar Amerika akan meledak di sini artinya artinya Euro USD dan lain-lain akan mengalami pelemahan yang sangat dahsyat oleh karena itu hari Selasa oke hari Selasa cuma harap diperhatikan aja indeks perubahan dan lain-lain ya hari ini ya hari Selasa ya dan nanti pidato hari Rabu nanti besok ya ada laporan kebijakan konferensi bank ah ini inventory minyak tidak terlalu ada cuman indeks iklim usaha di Jerman hari Kamis ini yang sangat luar biasa nah dari sini kita bisa lihat bagaimana kepergerakan dolar Amerika ini sudah sangat jelas bahwa dolar Amerika ini dia sedang wait MC dan dia benar-benar menunggu apa yang terjadi sampai menunggu FOMC yang akan dilakukan pada tanggal 2 Februari tahun 2023 dan kalau kita lihat kemarin bagaimana dolar ini benar-benar ditutup dengan ya hampir semuanya doji sih kelihatannya ya dan dia sebenarnya walaupun dia mengalami kenaikan ya tipis aja ya dia cuman sebesar 0,03 persen lah ya dan dia ditutup kemarin di seputaran 102.03 ini adalah pencapaian yang maksimum setelah mencapai nilai terendah di posisi 101.57 ya dan kita lihat bahwa kenaikan tingkat suku bunga pada pertemuan nanti ya diperkirakan akan mengalami kenaikan sebesar 25 BP dan kecenderungan dovis sudah mulai besar di sana artinya pergerakan yang terhadap dolar Amerika ini bisa memungkinkan bahwa dia akan menunggu sampai FOMC bedan kita lihat apakah dia akan kembali lagi naik ke posisi 102 ya ini kita akan lihat karena secara garis besar pergerakan ini masih terus akan berfluktuasi secara teknikal pun juga dia masih akan turun tapi secara teknikal menungguan ini kemungkinan dia masih akan tetap turun terus ini ya dia akan tetap turun terus kita akan lihat bulanan pun juga dia akan tetap turun terus oleh karena itu kalau menurut angin saya saya sempatkan bilang dulu bahwa kemungkinan besar dolar dolar Amerika ini dia akan turun sampai ke posisi 99.000 eh 99.061 ya ini ini itu prediksi saya sampai beberapa bulan kemudian setelah itu mereka mengalami kenaikan jadi pada prinsipnya sampai 6 bulan kemudian dolar Amerika ini masih bisa turun sampai ke 99.000 eh 99.347 Oleh karena itu dengan trader harap diperhatikan bahwa dengan adanya tendensi yang terjadi ya kalau menurut saya menurut saya dolar ini masih turun hari ini besok juga masih turun tapi nanti pembalikan arahnya itu akan terjadi pada hari Kamis karena hari Kamis banyak berita yang benar-benar membuat pergerakan terhadap dolar Amerika oleh karena itu kemungkinan besar dolar Amerika itu akan kuat nanti pada hari Kamis nanti ya untuk hari ini masih tetap stay dolar Amerika mengalami perlemahan yang sangat luar biasa ya dia masih tetap melemah dan terus akan melemah terus ya walaupun sekarang kita lihat bahwa pergerakannya itu udah siap-siap pembalikan arah tapi saya masih bilang bahwa dia akan tetap turun terus menurut saya dia masih bisa punya peluang turun yang minimal sampai di seputaran 101.503 ya oke rekan trader demikianlah ya ini menurut analisa saya ya demikianlah apa yang terjadi pada pergerakan hari ini rekan trader ya saya berharap semoga sedikitnya tema ini bisa memberikan masukan dolar kemungkinan besar rekan trader akan turun ya artinya pasangan matepang lainnya akan naik nah nanti untuk mengambil posisi mari kita lihat di analisa teknikal nya karena analisa teknikal mengajarkan kita untuk kapan kita mengambil posisi dan kapan kita keluar dari posisi tersebut oke rekan trader sekarang kita masuk ke analisa teknikal seperti biasa kita mulai dari indeks dolar Amerika bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika rekan trader nah seperti yang telah saya bilang sebelumnya bahwa indeks dolar Amerika hari ini kecenderungannya sangat kuat mengalami pelemahan atau garis dan kita akan lihat seberapa besarnya pelemahan yang terjadi nah kalau menurut analisa saya yang sekarang dia oke dia telah turun ya dengan rincian terendahnya itu dia bisa mencapai posisi ini saya ganti dulu sabar rincian terendahnya dia bisa sampai di posisi sini rekan trader sabar saya ganti dulu rekan trader semuanya nah rincian terendahnya dia bisa sampai di posisi 101.486 ya 101.486 ini harap diperhatikan oleh rekan trader semuanya 101.486 nah dan kalau kita lihat disini rekan trader semuanya ya kalau kita lihat disini keberadaan yang akan terjadi ini kemungkinan bisa memang dia akan beris tapi ingat kalau nanti terjadi kenaikan menurut analisa saya bahwa dia akan mencoba naik sampai di posisi yang paling tertinggi tarulah di seputaran sini nah ini dia ya 101.715 nah tapi harap diperhatikan bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan turun sampai di 101.486 oleh karena itu menurut analisa saya hari ini indeks dolar Amerika masih tetap punya dampak yang sangat kuat mengalami pelemahan ini maksimal sampai maksimal ya maksimal sampai di 101.486 tapi sekarang dia berada agak sedikit mengalami kenaikan ya jadi dia akan mencoba menunggu 101.715 oke selanjutnya bagaimanakah EURUSD rekan trader untuk EURUSD rekan trader EURUSD rekan trader bisa lihat dengan jelasin bahwa EURUSD kembali lagi dengan adanya pelemahan yang terjadi terhadap dolar Amerika maka EURUSD mengalami penguatan dan kalau kita lihat di tendensinya 0.08652 sampai 1.08828 kembali lagi di predisikan dia akan mencoba menuju 1.1 oleh karena itu apakah dia bisa sampai ke 1.1 rekan trader kalau menurut analisis saya dia akan mencoba dulu naik minimal sampai ke 1.08933 atau atau dia akan mencoba sampai di laporan yang paling tertingginya di sekitaran sini ya makanya saya bilang dia menurut saya dia akan mencoba ini yang paling tertinggi ini yang paling tertinggi ini saya kasih garis dulu nah tapi harap diperhatikan apabila terjadi pelemahan kemungkinan besar dia akan mencoba turun sampai level yang paling terendahnya di sini atau juga dia bisa turun sampai yang paling terendahnya di level 1.08583 nah oleh karena itu saya ambil perbandingannya dulu nah ini dia akan main sekitaran sini pergerakannya 1.08690 sampai 1.08993 dan apabila terjadi pelemahan dia bisa turun di titik yang paling terendah di seputaran 1.08583 oke selanjutnya kita di poin sterling bagaimana kepergerakan dari poin sterling rekan trader semuanya untuk poin sterling rekan trader bisa lihat saya disini dengan jelas bahwa pergerakan poin sterling saat ini ya memiliki tendensi yang tetap sama bulis karena dolar lagi melemah kita lihat ya dia sudah melewati rentang harian yang telah saya buat ya udah lewat ya nah kita akan lihat dia bulis nah seberapa jauh nah apakah dia bisa menembus level tertinggi yang saya coba berikan ya 1.24053 nah ini saya bisa bilang bahwa tidak tertutup kemungkinan dia akan melewati atau dia akan mencoba sampai level yang paling tertinggi di sekitaran sini dan harap diperhatikan apabila terjadi pelemahan dia akan coba turun sampai nilai terendah di 1.23717 oleh karena itu saya berasumsi bahwa dia ini akan bergerak di seputaran sini ya 1.23717 sampai 1.24055 dan tidak tertutup kemungkinan apabila terjadi kenaikan setelah mus yang terjadi dia bisa naik sampai di level sini atau sebaliknya dia juga bisa naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran sini nah begitu pun juga untuk dolar Amerika ya dolar Amerika tidak sorry EURUSD tidak tertutup kemungkinan dia bisa naik sampai di level yang paling tertinggi di seputaran sini nah ini dia karena news akan terjadi hari ini makanya dia berpikir sih dia akan naik sampai di 1.09113 karena rencananya 1.1 ya nah oke selanjutnya rekan trader kita masuk ke gold bagaimanakah pergerakan gold saat ini untuk gold rekan trader rekan trader bisa lihat disini bahwa gold pergerakan yang terjadi pada gold adalah sebagai berikut tendensi gold hari ini sangat kuat ya benar-benar kuat dia telah menyentuh level 1940 seperti yang saya berpikir kan sangat luar biasa ya oleh karena itu seberapa jauhkah kenaikan yang terjadi saya beranalisa bahwa dia akan coba naik minimal ya bisa lagi naik sampai di 1941 masih bisa masih bisa naik sampai 1941 tapi menurut saya dia tidak akan naik lebih tinggi lagi ya sabar ini saya coba lihat dulu di samping kirinya wah dia udah nggak lebih tinggi lagi ya oke dia nggak mungkin tinggi lagi nggak mungkin bisa sampai di level sini terlalu tinggi menurut saya ya oke saya pindah dulu disini nah nah oke ah 1947 ya Apakah dia bisa lewat di 1947 disini kita akan lihat bagaimana pergerakannya nah ini dia ya pada prinsipnya pergerakannya seperti kayak gitu dan kalau diperhatikan apabila terjadi kelemahan dia akan coba turun sampai di level 1932 intinya dia akan bergerak di atas 1930 dan kalau kita lihat disini rekan trader bahwa pergerakannya kalau saya lihat ya saya lihat dia pergerakannya akan mencoba dari 1932.20 sampai 1941.35 intinya dia sudah melewati rentang 1940 yang saya berikan oleh selanjutnya bagaimanakah usd yang jepang rekan trader semuanya untuk usd yang jepang rekan trader usd yang jepang rekan trader bisa lihat disini dengan yang jelas arah pergerakan dari usd yang jepang pada hari ini tendensinya sangat kuat beris mengalami pelemahan dan kalau kita lihat disini seberapa jauhkah pelemahan yang terjadi pelemahan menurut analisis saya dia akan mencoba turun sampai di pelemahan yang paling rendah di 129.437 tapi tapi saya bisa bilang bahwa dia akan mencoba minimal pelemahan itu sampai di 139.702 oleh karena dan apabila terjadi kenaikan ya kenaikan dia yang paling tertinggi menurut saya sih seputaran sini sebenarnya ya inilah ya seputaran sini oleh karena itu saya bisa bilang bahwa pergerakan dan dia adalah dari seputaran nah ini dia 129.705 sampai 130.459 dan apabila bisa terjadi pelemahan lagi karena nanti news ya paling anda bisa akan mencoba sampai seputaran selanjutnya 129.437 oleh rakan trader ya demikianlah analisa yang saya berikan pada kesempatan kali ini ya saya berharap semoga analisa harian ini bisa memberikan sedikit masukan terhadap training yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya akhir kata-kata semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya Kalem Profit Indonesia